Selamat Jumat Agung Hari ini adalah hari kematian Kristus Ya pasti kami di Gerenja Betani Indonesia Manopari juga merayakan kematian Kristus Bukan hanya di Manopari tapi ini tentu di seluruh dunia Kematian Kristus Yesus, ini peristiwa yang sangat penting Yesus datang ke dunia, tidak hanya sekedar datang Tapi dia mau menubus dosa kita, caranya dia harus menubus dengan cara mati di kayu salim So, saya mau tanya tanggapan teman-teman saya ini Apa sih makna kematian Kristus bagi mereka? Hai Hai Siapa namanya? Masa Edea Oke, bagi kamu makna kematian Kristus apa sih? Makna kematian Kristus itu kayak Tuhan itu telah menyelamatkan kita Dia tuh harus, dia tuh menggantikan kita yang harusnya dihukum Oke Oke, selain Edea ada Halo Bagi kamu makna kematian Kristus itu apa sih? Makna kematian Kristus adalah Adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kita umat Kristiani Khususnya karena Sebenarnya lebih berarti daripada kelahirannya Karena walaupun Kristus lahir belum tentu dia mau mati Tapi ini dia mau mati bagi kita umat Kristiani Oke So, tadi Gabriel ada Edea Sabar ya Halo Kak Hai Halo guys Selamat Pasca Ini Jumat Agungnya Oke, singkat aja Kak Makna kematian Kristus bagi kakaknya apa sih? Makna kematian Kristus Oh, makna Bagi kakak pribadi Maknanya ya Tuhan sudah mati untuk kita Sudah tempus kita Jadi kita harus Mengergai itu dengan baik Dengan hidup Takut akan Tuhan Oke Makasih kak Oke Eh jangan lari dulu Jangan lari dulu Oke guys Oke, ini ada Chandra disini Makna kematian Kristus bagi kamu apa sih? Makna kematian Kristus untuk saya bahwa Hidup saya Sudah diperbarui oleh setiap karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya Maka dari itu Saya memaknai hari kematian Kristus hari ini Saya harus hidup jauh lebih baik dari hari yang kemarin Supaya saya bisa mengukir masa depan saya Dengan bersama Tuhan saya pasti bisa Oke, itu generasi milenial ya Generasi milenial Oke Victor Makna kematian Kristus bagi kamu apa sih? Kita sudah ditembus dari dosa Tuhan mati Dari manusia Pemorbanannya Sampai selama-lamanya Oke Oke, terima kasih ya Oke, tadi dari generasi milenial Halo, disini ada teman-teman saya Hai Hai Ladies Apa sih makna kematian Kristus bagi kamu? Apa sih? Apa ya? Sangat besar maknanya buat saya Saya bersyukur karena Yesus telah mati untuk saya Ya, like that Itu saja Aduh, luar biasa ya Ya, bye-bye Bye Terima kasih Dan saya juga masih akan tanya beberapa tanggapan juga Kalau tadi kebanyakan yang benominasi adalah generasi milenial ya Yo, kamu saja Sekarang Kamu gak sekalah siapa? Lortauannya Reni Hei Hei Wei, 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 sabar Sabar Ini ada kadape disini Halo Kak, sabar Selamat jubat agung Selamat berkati Kematian Kristus bagi kamu secara pribadi apa sih? Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk saya Dan saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Amen Waduh Thank you ya, Kak Oke, disini ada koordinator saya juga Koordinator Multimedia Ada Kak Aldi Kak, secara pribadi makna kematian Kristus sih apa sih buat Kakak? Buat saya makna kematian Kristus Untuk menebus dosa manusia Oke So Thank you ya Itu dia Tadi ya Tanggapannya banyak Ragam tanggapan dari Baik generasi milenial Ataupun yang bukan milenial lagi Tapi it's okay Intinya adalah Bagaimana kita memakna itu Saya pikir secara pribadi Pribadi lepas pribadi kita punya makna tersendiri Untuk kematian Kristus Intinya adalah Yesus merotang ke dunia Mati disalib untuk menebus dosa kita So, selamat jumpa takut Bye Sampai jumpa takut Terima kasih. Terima kasih.